Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran yang pertama tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air Apa saja sih hak kita sebagai masyarakat dan kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap sumber daya air Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pentingnya air Air merupakan sumber daya alam terpenting dalam kehidupan sehari-hari Banyak sekali kegiatan kita sehari-hari yang menggunakan air Misalnya mencuci, memasak, mengepel, dan lain-lain Kewajiban terhadap ketersediaan air Yang pertama kita bisa mematikan keran air saat tidak digunakan Yang kedua kita bisa menanam pohon di pekarangan rumah Yang ketiga tidak membuang sampah ke selokan Yang keempat mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup Dan yang kelima tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air Setelah kewajiban kita laksanakan, kita pasti akan mendapatkan hak-hak kita Hak terhadap ketersediaan air Yang pertama kita bisa menggunakan air bersih untuk kehidupan sehari-hari Dan yang kedua kita bisa mendapatkan air yang tidak tercemar Anak-anak, pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber daya air Harus dilakukan secara seimbang ya Agar sumber daya air tetap terjaga kelestariannya Yang kedua, pembelajaran kita tentang sumber energi alternatif Apa sih sumber energi alternatif itu? Energi yang tidak akan pernah habis dan tersedia melimpah di sekitar kita Disebut dengan energi alternatif Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui Dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam Apa saja ya sumber energi alternatif itu? Yang pertama, matahari Yang kedua, air Yang ketiga, panas bumi Yang keempat, angin Yang kelima, biomasa Dan yang keenam, gelombang laut Nah, kita akan membahas satu persatu ya tentang macam-macam sumber energi alternatif Yang pertama, matahari Matahari merupakan sumber energi utama di bumi Dan sumber energi paling besar Energi panas yang dihasilkan matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan Memanaskan air Dan untuk keperluan lainnya Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin Gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara disebut dengan angin Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar Gincir angin Dan juga layang-layang Saat ini, energi angin dapat juga digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu air Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkin listrik tenaga air Atau biasanya yang disebut dengan PLTA Selanjutnya, sumber energi alternatif panas bumi Energi panas bumi yang biasanya disebut dengan geotermal Merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi Energi alternatif selanjutnya yaitu biomasa Biomasa atau yang disebut dengan bahan bakar bio Biomasa ini berasal dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan Ada tiga jenis bahan bakar bio, yang pertama biodesel, bioetanol, dan biogas Biodesel yaitu bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak Seperti bunga matahari, kelapa sawit, dan gedelai Biodesel dapat digunakan untuk menggantikan solar Yang kedua, bioetanol Bioetanol yaitu bahan bakar bio yang berasal dari ubi, jagung, atau sagu yang dapat menghentikan bensin atau premium Dan yang ketiga, biogas Biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses pengurayan yang menghasilkan gas metana Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor Dan yang terakhir, sumber energi alternatif dari gelombang air laut Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi Dan energi ini dapat diubah menjadi energi listrik Itu tadi, sumber energi alternatif dan macam-macam sumber energi alternatif Selanjutnya, kemanfaatan sumber energi Kita bisa memanfaatkan sumber energi yang berada di sekitar kita dengan cara Yang pertama, menggunakan listrik secara hemat sesuai dengan kebutuhan Yang kedua, tidak menyalakan lampu di siang hari Kita hanya menggunakan saat dibutuhkan saja Dan yang ketiga, mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan Baik anak-anak, itu tadi materi dari Ustazah Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya Selalu ingat pesan Ustazah Jangan lupa untuk belajar di rumah Jangan lupa untuk berdoa pada waktu Jangan lupa untuk membaca Al-Quran Jangan lupa untuk menggantikan ibu bapa Dan tetap bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!